Gugatan status cekal Setia Novanto kembali digelar selasa siang di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang adalah pembacaan gugatan dan jawaban dari tergugat yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam surat gugatannya, Setia Novanto meminta PT UN menunda pelaksanaan pencegahan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor RI atas nama Setia Novanto. Ditjen Imigrasi tegaskan gugatan Setia Novanto melalui kuasa hukumnya salah alamat. Ini disampaikan oleh Majelis Hakim, salah satu poinnya adalah yang kami sampaikan ini error in persona. Artinya terkait dengan pencegahan ke luar negeri itu merupakan keputusan. Keputusan dari KPK, perintah yang diberikan kepada Direktor Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara kepada Buniyani atas perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa, yaitu dua tahun penjara. Meski dinyatakan bersalah, Hakim tidak langsung memerintahkan penahanan terhadap Buniyani. Atas putusan ini, kuasa hukum Buniyani akan mengajukan banding. Selasa pagi, kelompok kriminal bersenjata di Papua menembaki mobil patroli milik PT Freeport yang sedang melintas di Mile 69, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika. Baku tembak pun tak terhindarkan. Akibat insiden ini, satu karyawan Freeport alami luka tembak di bagian paha kanan. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Tembagapura untuk mendapatkan perawatan. Kepolisian masih lakukan upaya negosiasi agar kelompok kriminal tersebut dapat menyerahkan senjatanya. Ini Bapak Kapolda beserta Panglima di sana, masih berupaya untuk melakukan upaya-upaya persuasif dengan mereka-mereka yang diduga melakukan tindakan-tindakan dan melanggar hukum di sana. Dan ini mudah-mudahan pada saatnya upaya-upaya akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang memang diperintahkan kepada kita. Sementara itu, polisi ungkap kasus penyerangan Mapolresta, Jayapura, Papua, Senin kemarin. Dari hasil penyidikan, polisi menyita 7 pucuk senjata api dan 174 butir peluru. Polisi juga menahan 6 dari 14 pelaku kerusuhan. Penyerangan terjadi karena warga Koyakoso tidak terima ketua adat mereka ditahan polisi akibat sengketa tanah.